Hai Assalamualaikum ketemu lagi di channel YouTube saya untuk kali ini saya mau nyobain withdraw menggunakan aplikasi klip-klaps tapi coba pakai via transfer ya sekarang kita lihat disini uang saya dalam bentuk dolar disini 10,72 nah sebelumnya itu bisa ditarik ke Paypal minimal $10 nah ini enggak tahu kenapa padan saya belum pernah narik $10 tapi $10 ini kekunci saya enggak ngerti berarti minimal kan $15 kita coba pakai cara lain kalau kamu udah nggak bisa karena 10 dodolnya nggak bisa dikunci disini kita pilih lain-lain di sini ada pilihannya ada enam ada mobil recharge mungkin pulsa ya dana UFO kartu hadiah kartu hadiah isinya seperti ini oke begini kita balik aja nah disini dana itu 15 dolar jadi 15 dolar semuanya juga jadi 15 dolar movuk 15 dolar kalau mobil rica sini kayaknya nggak tahu mungkin bisa saya tapi nggak pengen ngisi disini saya coba mau bank transfer ini nah bank transfer ini keterangan disini minimal tuh 10 dolar bisa jadi kalau dirupiahkan jadi 137 ribu dollar eh 137 ribu rupiah maksud saya nah coba aja ya ya sekarang kita pilih yang ini 137 ribu rupiah lalu disini muncul seperti ini your withdraw aplikasi will be process with 7 until 14 business day mungkin 7-14 hari kerja you can withdraw up atau kamu bisa withdraw 3 kali sehari 3 times a day you can check your withdraw status by visiting mungkin di sebelah sini ini nah ini sebelumnya tahun 2020 tanggal 13 Juli itu paypalnya udah diisi 0,1 dollar lalu kita balik aja you check your withdraw status by visiting sudah ya associate the button on the top right of this page you may wait slightly longer for withdraw ya sudah nggak apa-apa lah coba langsung bank transfer lalu disini muncul nomor akun nama pengguna dan pilih bank ini kemudian nomor akun nomor rekeningnya terus nama rekeningnya kemudian nama banknya kita coba dulu ya di pilihan banknya disini ada banyak banget ada BPD Aceh ada BPD Aceh UUS Bank Agris BRI Agro Niaga Bank Amar Indonesia Bank ANZ Indonesia Bank Arta Niaga Gencana nanti kalian pilih aja sesuai rekening bank yang kalian punya kalau saya ini kalau saya ini nyoba pakai pemandiri kayaknya dibawah ini mandirinya disini ada Bang Bokopin ada Syariah Bokopin ada Bank Bumi Putra Bank Capital Indonesia di sini ada si e si IMB Niaga Citibank Commonwealth ini terus Bank 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 ini terus Bank Danamon lalu Bank Dutch ini Bank DKI banyak ya ada Bank apalagi nih Hongkong and Shanghai Bank Corporation HSBC ICBC ini mana ya Bang Jambi juga ada BPD Jawa Tengah BPD Jawa Timur ada Bang Maluku Lampung nah ini Bang Mandiri kalian pilih eh sorry maksudnya yang saya pilih nah nanti kalau udah dimasukkan nama nomor e nomor rekening nama sama nama bank sering keterangan yakin tidak diubah benar atau tidak lalu oke oke aja jadi kita tunggu aja kurang lebih 7-14 hari ya lama ya dua minggu isokilah daripada nggak ada yang bisa dicairin yang sabar nah sekarang kita lihat sekarang ini tanggal 30 Juli ya kita lihat di sini ini saldonya udah berkurang 087 kemarin kan 10 dolar lebih berarti kan sudah masuk sekarang kita cek coba di sini nah kalau ini kita pilih lain-lain karena saya nggak pakai pepok kalau pepok minimal 15 kita lihat lain-lain langsung aja kemudian pilih bank transfer karena saya nyoba mau bank transfer kemarin nah disini 10 dolar ya 137 ribu nah ternyata setelah kemarin memasukkan nomor rekening nama bank sama nama itu ternyata nunggu dulu beberapa saat terus pencet ini lagi pencet di 10 dolar ini lagi dan nanti muncul pertanyaan di ada pertanyaan ada biaya 10 ribu jadi nanti ada potongan 10 ribu jadi 127 nanti kita terimanya gitu nah ceknya disini nah ini kan jadi hari ini nggak kelihatannya ketutupan soalnya bank transfer nih tanggal 30 Juli hari ini jadi sudah ditransfer ke bank mandiri kemarin saya pilih mandiri kan sejumlah ini 127 ribu sebenarnya setelah mulangi itu ini coba saya pencet lagi ya jadi waktu kemarin kan udah masukin tuh nomor rekening nama sama bank lalu tunggu saat tunggu beberapa saat atau besoknya aja dicoba lagi pencet yang tadi yang rupiah 10 dolar nanti akan muncul pertanyaan yang dipotong biaya 10 ribu nah nanti tadi kan itu waktu ada pertanyaan gitu oke oke itu jam berapa tadi setengah lima kalau nggak salah terus satu jam kemudian kurang lebih ya atau siang tadi setengah tiga ini mungkin ya oh setengah tiga sorry jam setengah tiga tadi aku kirim itu yang ada potongan 10 ribu oke 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 gitu ternyata nyampeknya di sini di rekening itu jam setengah enam kurang jadi berapa jam setengah tiga empat lima enam kurang lebih 3 jam oke segitu saja video kali ini semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga berhasil